PMM ini akan sebesar apa sih? Sebesar apa? Ya, saya sih... Buat saya kedepannya tuh... Lancaklah jangan terlalu... Jadi kita perlahan, Bang. Saya jadi nggak mau udah naik tinggi, Amruk lagi. Emang ada yang begitu? Ada lah. Ada yang seperti itu. Ngaik di atas awan. Awannya nggak kuat, nahannya. Hancur lagi. Jangan lupa subscribe channel Arena24. Like, Comment, Share. Comment, Pak. Oh, yuk dong harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arena 24. 24 jantangan gaspol. Losdol. Losdol, Losdol, Losdol. Losdol. Hahaha. Bang, Firman Shah. Iya, Bang Culek. Bang Mojong, apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Apa kegiatan sekarang? Ya, lagi... Ini aja nih, rawat-rawat burung. Lagi ngerapi-ngerapiin tropi buat ntar di tanggal 20. Buat di Seduarjo. Udah siap jojo hari ya? Iya. Kas mateng bersiapannya, Bang. Kita sebagai tim tempur ya kan? Sama Kang Soleh juga. Berdua harus bener-bener siap tempur kita. Iya. Jadi selama roadshow kemanapun, yang mempersiapkan segala hal sesuatunya, ya salah satunya beliau, Bro. Bang Mojong. Iya. Alhamdulillah udah dipercaya. Ikut payah sudah berapa lama? Ada setahun lebih lah. Jadi sebelum ada PMM ya? Sebelum ada PMM. Jadi sebelum ada PMM dan PKM, mungkin Bang Mojong ngerawat burung-burung beliau apa gimana? Iya, ngerawat. Lomba? Lomba. Ngejalanin lomba. Ini di tim gasak-busuknya di arena perlombaannya Bang. Sampai akhirnya ada PMM, jadi kru ya? Jadi kru. Lu kan juri dong? Ya begitulah. Juri RGN ya? Iya. Masih juri? Masih Bang. Masih? Masih. Wah, yang bener lu. Di mana, di mana, alapan mana? Di Dependent tapi sekarang. Belah banyak Dependent. Memang boleh dari RGN ke Dependent? Ya boleh lah. Selagi nggak ada gelaran di RGN, masih boleh di Dependent. Tidak menyalahi aturan itu? Tidak. Karena saya doa izin juga ke DPW saya. Soalnya kalau RGN itu memang lombanya sekarang terbatas ya? Iya. Jarang ya? Udah jarang. Lapangannya yang ada di Jakarta ini mana aja? Jakarta sudah nggak ada, Bang. Jakarta nggak ada. Bentar, bentar. Terakhir gua mungkin lima bulan lalu masih jalan di Depok sana? Iya, udah nggak ada. Yang deket pemadang kebakaran? Iya, udah nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Jurinya? Juri masih solid. Masih ada. Masih kumpul. Gimana nggak ada lapangan yang ada lombanya lu bisa bicara solid, bro? Sorry nih, bro. Maksudnya apa? Ya, juri masih ada, bro. Mau hanya membesarkan hati kecil lu? Atau karena saking cintanya Bang Firmancah ini, Bang Monyong kepada RGN atau bagaimana? Sehingga label itu nggak bisa atau dilepaskan itu gimana? Ya, untuk struktur penjurian itu masih ada. Di Jakarta ada. Juri RGN itu masih ada. Masih begini, Bang Monyong. Kenapa Bang Monyong dengan kawan-kawan tidak membuka lapangan? Soalnya, Bang Monyong kan berkaitan langsung dengan para pemilik gantangan independen kata kalah. Kenapa mereka tidak dirayu untuk membawa label RGN? Kalau gitu. Ya, kembali lagi kepada, mohon maaf, Bapak DPW. Kembali lagi kepada Iwan ya, selaku DPW. Oh, Pak Iwan ketua DPWnya aja lagi sibuk di PMM, brother. Lagi sibuk juga. Sibuk di PKM. Nggak sempat mengurusi mengopeni lapangan-lapangan. Ya, gue agak prihatin di situ. Tapi, biarkanlah itu udah tugasnya masing-masing ya. Cuma yang gue sayangkan kepada Bang Monyong ini dalam arti kata, gue sih berharap Bang Monyong ini total. Di penjurian ya, walaupun labelnya mungkin nggak membawa nama organisasi di independen. Tetap pertahankan kinerja, dan apa yang membuat Bang Monyong nih, Bang Firmancah setia banget sama Pak Iskandar? Ya, saya menilainya gimana ya, Pak? Kalau untuk Pak Iskandar itu, jadi saya menilainya itu, jadi bos itu dekekawan saya sendiri gitu, Bang. Iya sih, emang gue liat itu. Dekekawan, jadi dia diringet ya. Jadi, anggapan dia itu, saya itu kawan, bukan bos. Jadi, yang saya cari itu begitu. Bos itu jadi nggak terlalu gila-gila hormat, jadi dia ngerangkul sama rakan-rakannya ngerangkul sama anak gue. Dia ngerangkul, anggap kusatawan gitu. Dia ngerangkul lu, cuma kadang-kadang kok lu kurang-kurang aja? Lu ngomel, lu ngomong bos, kadang-kadang ya? Ya, sedeket itu ya, ketika ada hal-hal yang merasa nggak pas di lu, lu nyablak aja. Begini aja bos, begini aja bos. Gitu ya mungkin ya? Iya. Terus, kita bekerja, kita buat partner. Mohon maaf nih, Bang Monyong udah berkeluar gak? Belum. Oh, pantas. Usia berapa? Pasti 28, Bang. Buruan Nyong. Buruan apa nih? Ya lu berubah tangga, pacar lu kawinin, jadi lu jadi duitnya berasa nanti untuk siapa. Betul. Karena pada akhirnya kan kita bekerja untuk mencari uang kan. Ya sekarang mumpung Monyong belum berkeluarga, saya berharap secepatnya kumpulkan duit buat orang tua yang banteng-banteng Nyong ya. Iya bang. Dan di mata Monyong nih, PMM ini akan sebesar apa sih? Sebesar apa? Ya saya sih, buat saya kedepannya tuh, nanjaklah jangan terlalu deng. Jadi kita perlahan bang. Saya jadi gak mau udah naik tinggi, amruk lagi. Emang ada yang begitu? Ada lah. Ada yang seperti itu. Naik dates awan. Awannya gak kuat nahannya. Ya. Hancur lagi. Oh. Masuk akal sih. Maunya saya tuh naiknya tuh perlahan. Jadi gak langsung bleng, deg. Tapi Bang Monyong yakin PMM ini akan up. Insya Allah yakin. Yakin bang. Yakin ya. Dengan sosok kesederhanaan Pak Iskandar ya. Kesolitan tim-tim. Kesolitan ya. Dan agak ngeri sebetulnya bro kalau kita berdiri seperti Pais. Mata kita seperti Ais, pola pinggir kita seperti Pais ini agak berat lah sebetulnya. Dan dijalankan ketika memang mental ini tidak kuat. Karena hal-hal yang telah dijalankan Pak Iskandar ini betul-betul memeras pikiran, memeras isi kantong. Bener. Dan Monyong meyakini pada akhirnya ada sisi manisnya yang akan kita raya. Bener. Satu sampai seratus persen. Si yakin apa PMM akan berboman? Saya yakin karena itu ada pendukung-pendukung dari teman-teman yang lain juga. Ayo, ayo, ayo gitu. Ada, seratus persen berarti keyakinan. Ada, ya. Seratus persen ya. Gimana kitanya juga untuk tim-tim yang lain juga harus solid ya Bang. Satu ya, solid. Kita ada loh. Ada, misalnya ada bos, ada sosok Pak Is yang mempunyai, mempunyai ada ya, mempunyai segalanya lah ya. Di PMM itu mendukung. Nah, jadi gimana kita di bawah-bawahnya ini ngejalaninnya aja Bang. Ngejalaninnya jalurnya tuh yang lurus Bang gitu. Iya, iya. Jangan udah ada yang mewadai kan. Ngedukung kita, nge-support kita. Entahlah di PC apa-apa, Pak. Kita jalanin lurus aja nggak usah melenceng dan melencengin nggak usah Bang. Maksudnya gitu. Ayolah kita kompak bareng-bareng gitu. Kita solid bareng-bareng. Ayo kita angkat gitu. Iya, iya, iya. Kita ini kan Pak Guyuban ya Bang. Itu namanya Pak Guyuban. Yaudah Pak Guyuban. Kita solid satu tim dulu Bang. Ayolah kita angkat bareng-bareng gitu. Salat gue Bang. Harus begitu Bang. Salat gue sama Bang Monyong ini karena gue tau banget loh. Dia kalau nge-gas mobil udah lost. Kalau bener, dia kagak pake rem. Iya. Ternyata dia bujangan bro. Ngeri bro. 140, 160. Jir! Eh terus-terus ngomong-ngomong. Itu yang kemarin SPG yang di Tegal gimana? Ada yang naruh kontaknya ada? Yang mana tuh? Ada yang naruh kontaknya. Yang duduk aja nyomel lu ada? Ada itu. Pokoknya kami di sini minta supportnya. Minta dukungannya. Minta doanya. Semoga tim dari PMM. Terus ofisial Youtubenya Arena 24. Yang kontennya tentang dunia perburungan. Khusus juga meliput acara-acara dari PMM maupun PKM. Dan kita doakan apa yang dicita-citakan oleh Pak Iskandar. Yang diharapkan untuk lomba yang fair play. Dan didukung Alhamdulillah ada Bang Monyong yang semangatnya lost dong bro. Ini betul-betul bisa membawa sedikit aja perubahan yang lebih positif lagi dalam dunia perburungan. Dimana kadang-kadang dunia lomba ini banyak dikotori oleh oknum-oknum yang mempunyai keuntungan tersendiri pribadi sifatnya. Tapi it's okay silahkan jalani hobi anda. Apapun itu yang penting bagaimana sikap, sifat sportif itu tetap harus kita jaga. Harus. Harus. Semangat dong ya. Semangat terus. Arena. 24. 24 gantangan. Jaspol. Lost Doll.